Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini bunda akan bercerita tentang tanaman hias yaitu bunga bougainville Ada yang pernah melihat bunga bougainville? Yap, bunga bougainville ini bunga kertas teman-teman Coba perhatikan bunganya Kelopaknya tipis, kalau disobek krek Seperti menyobek kertas Nah, coba teman-teman perhatikan lagi bunga bougainville ini Bunga bougainville ini memiliki bentuk yang unik loh teman-teman Kelopaknya berbentuk seperti kunci bunga yang tidak sepenuhnya mekar Nah, di dalam kelopaknya ada tiga buah tajuk Yang ikut berbunga membentuk bunga kecil putih di tengah-tengah Jadi, seperti bunga yang mekar di dalam bunga Kalau bunga bougainville ini juga butuh untuk dirawat loh Siapa yang ingin bisa merawat bunga bougainville? Nah, ini dia cara merawatnya Pertama, penyiraman Bunga bougainville ini membutuhkan air yang banyak teman-teman Pada saat awal penanaman Air ini untuk memberikan nutrisi pada tanaman Agar dapat tumbuh dengan baik Tapi, nantinya kalau bunga ini sudah mempunyai akar Memberikan airnya tidak perlu banyak-banyak Secukupnya saja Yang kedua, sinar matahari Sama seperti tanaman-tanaman lainnya Bunga bougainville juga membutuhkan sinar matahari loh Namun, bunga bougainville ini Lebih banyak membutuhkan sinar mataharinya Sekitar 70%-nya Kenapa? Karena bunga bougainville ini sangat menyukai matahari Paparan sinar matahari langsung Dapat membuat bunga bougainville tumbuh subur Yang ketiga, pemumpukan Bunga bougainville juga membutuhkan pupuk loh Tujuannya, agar bunga dapat tumbuh subur dan berbunga lebat Yang keempat, pemangkasan Apabila sudah tumbuh dan berbunga Bunga bougainville akan terlihat sangat rimbun Maka, diperlukan pemangkasan Agar tanaman ini tidak bersulur kemana-mana Selain itu, pemangkasan dapat berfungsi untuk Merangsang pertumbuhan bunga-bunga baru Dan menjauhkannya dari penyakit atau hama tanaman Wah, seru ya merawat bunga bougainville Sekian cerita dari bunda Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh